Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa pembangunan kota Palembang ini kian dikebut untuk menyambut tamu Asian Games di tahun 2018. Betul sekali, untuk mengetahui bagaimana persiapan dan sarana apa saja yang sudah dikerjakan dan bagaimana prosesnya kita langsung terhubung. Dengarkan kami ada Patricia Ajan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Patricia, bagaimana persiapan infrastruktur pendukung untuk menyukseskan Asian Games 2018? Ya Marvin, berbagai persiapan sudah dilakukan oleh kota Palembang sebagai tuan rumah dari Asian Games tahun 2018 yang akan dihelat pada bulan Agustus tahun 2018 mendatang. Dan berbagai pengerjaan ini termasuk di antara persiapan pusat terpadu olahraga Jakabaring Sports City atau JSC yang sedang dikebut. Yang ini di dalamnya terdapat berbagai fasilitas dan juga prestasi olahraga. Dan tidak hanya untuk tingkat nasional, namun juga di level internasional Jakabaring memiliki lahan seluas 360 hektare yang terdiri dari 20 venue dan juga terletak di jantung kota Palembang. Jadi ini juga termasuk akses yang cukup mudah bagi para tamu negara nanti. Jakabaring juga merupakan yang pertama di Indonesia dengan sistem integrasi untuk berbagai macam jenis olahraga. Mulai dari arena olahraga air indoor dan juga outdoor, memanah dan menembak, bowling, olahraga perlombaan seperti tenis, sepak bola, dan basket juga sarana kelas internasional untuk perlombaan trieton. Dan sebanyak 18 venue sudah dalam tahap penyelesaian dari total 20 venue. Dan tidak hanya lomba, Jakabaring juga siap menampung atlet untuk berlatih dan di sini ada 16 pusat pelatihan untuk atlet. Tidak hanya venue olahraga saja, Jakabaring juga sudah menerapkan standar internasional OCA, serta memiliki fasilitas ramah lingkungan dan nol emisi. Ini termasuk fasilitas water treatment, green open area, pengolahan limba, serta pengadaan angkutan bus berbahan bakar hidrogen. Jakabaring juga merupakan proyek percontohan pengembangan spot turism Indonesia yang mana Provinsi Sumatera Selatan ditunjuk Presiden sebagai tuan rumah Asian Games. Ini bukan karena apa, namun berkaca dari pengalaman sebelumnya sebagai penyukses pon di tahun 2004, SEA Games di tahun 2011, serta Asian University Games pada tahun 2014. Dan dalam kurun waktu 7 tahun, yakni dari tahun 2010 hingga 2017, sudah sebanyak 37 event olahraga tahunan dihelat di Jakabaring ini. Marvin. Ya baik Patricia, kemudian bagaimana dengan persiapan sarana transportasi yang mendukung di sana? Untuk menuju ke Jakabaring Sport City memang sudah dilakukan berbagai persiapan, yakni dengan pembangunan infrastruktur seperti LRT atau Light Rail Transit yang menghubungkan bandara langsung dengan pusat Jakabaring. Pembangunan LRT merupakan proyek moda transportasi masal, ini juga diperuntukkan selain event International Asian Games nanti, juga sebagai moda transportasi warga masal kota Palembang. Dan nantinya dalam sekali jalan sebanyak 4.000 penumpang akan diangkut dan ada 14 set kereta api dengan 3 gerbong per setnya. Dan untuk perbandingan, dalam satu kali tempuh dari bandara menuju ke Jakabaring yang memakan waktu 1,5 jam jika menggunakan kendaraan darat, ini dapat ditempuh hanya 40 menit menggunakan sistem LRT. Untuk kerets atau gerbang LRT juga akan tiba pada Februari 2018 mendatang dan langsung melakukan uji coba hingga bulan Juni nanti untuk dipersiapkan 2 bulan sebelum venue Asian Games di Palembang. Dan selain dari LRT juga ada renovasi bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, bandara ini juga memasuki tahap renovasi untuk perluasan di area sisi barat dan timur bandara, serta untuk peningkatan kualitas bandara. Perluasan tercakup terminal penumpang untuk 3 lantai, perhentian pertama LRT, pelataran pesawat atau apron, serta pembangunan titik yang diikuti oleh fasilitas pendukung lainnya. Dan perencanaan pembangunan zona internet juga tengah dilakukan untuk bandara internasional, bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, maksud kami, dan ini ditujukan untuk pintu masuk untuk atlet, pendamping, serta tamu dari berbagai negara untuk peserta Asian Games tahun 2018. Pemenahan juga dilakukan pada STM bandara, terutama pada bagian imigrasi. Terminal penumpang yang selama ini hanya mampu menampung sekitar 1.000 orang, diperluas hingga mampu menampung sekitar 2.000 orang, dengan tempat parkir pesawat ditambah hingga bisa menampung 15 pesawat berukuran besar. Selain itu, sarana pembangunan untuk ases warga Palembang juga dilakukan dengan pembangunan Jembatan Musi IV dan Jembatan Musi VI sebagai alternatif akses ke Jakabaring dalam tahap akhir. Dan Jembatan Musi IV yang berada di Jalan Selamat Riyadi ini menghubungkan antara kawasan Ulu dan Ilir Kota Palembang. Dan proyek ini sudah mulai dikerjakan pada bulan Juli tahun 2016 lalu dan dikebut agar selesai sebelum pelaksanaan Asian Games pada bulan Agustus 2018. Sementara Jembatan Musi VI memiliki jembatan utama rangka baja dengan panjang 350 meter dan nantinya, Kendaraan yang akan melintas dikondisikan untuk 2 jalur dengan lebar masing-masing lajur selebar 3,5 meter dengan bahu jalan 0,75 meter. Ini juga akan didukung dengan 1,5 meter lebar trotoar untuk pejalan kaki. Pembangunan tol Palindra juga dilakukan dengan pengembangan bagian dari Trans Sumatera. Ini yang akan juga meningkatkan akses logistik dari Pulau Jawa menuju ke Palembang hingga ke Sumatera bagian utara. Tol Palembang Indralaya atau Palindra terdiri dari 3 sesi yang saat ini sudah selesai pada 2 sesi dan dalam tahap pengejaran untuk sesi selanjutnya. Dan sepanjang 22 kilometer ini pembangunan ruas tol Palindra juga akan terintegrasi dengan tol Kuala Namu Tebing Tinggi hingga ke Pelabuhan Merak Bakauheni menuju ke Pulau Jawa. Jalan dari pelabuhan ini juga akan terkoneksi dengan Patung Laya hingga menuju ke Pelabuhan Tanjung Api-Api yang merupakan pusat industri kawasan Kota Palembang yang merupakan penghasil karet dan juga kelapa sawit. Dan pembangunan Kota Palembang ini Marvin juga tidak hanya untuk menyambut Asian Games namun juga untuk menarik investor dalam pembangunan tahap lanjutan. Targetnya adalah dengan menambah kerjasama internasional untuk menghadirkan fasilitas olahraga kelas internasional. Dan juga Marvin dibangunnya Sarana Jekabaring sebagai peluang dalam industri olahraga dan wisata dan nantinya diharapkan Palembang dapat menjadi tuan rumah dalam berbagai event olahraga tingkat internasional di Indonesia. Marvin Patricia Jain terima kasih untuk informasinya langsung dari Palembang, Simatera Selatan.